Intro Sobat VDVC, belakangan aktivitas vaksin yang digencarkan pemerintah dan adanya faktor cuaca yang tidak menentu, kerap membuat anak rentan demam. Kondisi ini sebetulnya wajar, karena demam adalah mekanisme tubuh alami yang menandakan sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja. Demam terjadi ketika otak memberi sinyal kepada tubuh untuk mengarahkan sel darah putih melawan infeksi virus dan bakteri di dalam tubuh anak. Ada beberapa penyebab demam pada anak, diantaranya karena infeksi bakteri dan virus, dan menyebabkan anak batuk dan pilek. Selain itu, demam juga bisa terjadi karena pengaruh pakaian, suhu lingkungan, dan efek imunisasi atau vaksin. Untuk memastikan apakah anak demam atau tidak, Sobat VDVC harus mengeceknya dengan alat pengukur suhu atau termometer. Pastikan memakai termometer asli, bukan dengan tangan. Pengaturan suhu yang akurat penting untuk mengetahui ada tidaknya demam. Selain itu, mau tahu pola demam akan sangat membantu dokter ketika pemeriksaan untuk menentukan diagnosis penyebab demam. Cara pengukuran suhu tubuh paling akurat adalah via rektal atau dubur. Tetapi Sobat VDVC juga bisa melakukan pengecekan suhu tubuh via oral atau mulut. Pada anak, suhu tubuh yang normal yakni sekitar 36,4 Celcius. Tapi hal ini bisa berbeda-beda untuk tiap anak. Sementara kondisi demam adalah ketika suhu tubuh mencapai 38 Celcius atau lebih. Tapi jangan langsung panik ketika anak mengalami demam. Berikut adalah pertolongan yang bisa dilakukan orang tua ketika anak mengalami demam. Yuk simak penjelasan dokter spesialis anak, Cesar Pronocitro berikut ini. Yang pertama, pastikan anak mendapatkan asupan cairan yang cukup. Untuk bayi yang masih berusia di bawah 6 bulan dan mendapatkan asli eksklusif, pastikan ibu untuk memberikan asli lebih sering kepada bayinya. Apabila bayi atau anak sudah berusia di atas 6 bulan, maka cairan dapat diberikan dalam bentuk air putih ataupun kuah. Kemudian yang kedua, kenakan pakaian yang longgar dan nyaman pada anak. Apabila anak mengenakan pakaian yang terlalu tebal atau berlapis, maka dapat membuatnya tidak nyaman dan juga bisa jadi dapat meningkatkan suhu tubuhnya. Kemudian yang ketiga, apabila anak memang merasa tidak nyaman, maka orang tua juga dapat memberikan obat penurun demam sesuai petunjuk dan juga dosis yang diberikan oleh dokter. Nah, apa saja kondisi-kondisi terkait demam yang membutuhkan pemeriksaan segera oleh tenaga medis atau dokter? Yang pertama, apabila terjadi demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius pada bayi yang masih berusia di bawah 3 bulan. Yang kedua, apabila suhu sudah meningkat di atas 40 derajat Celcius pada bayi atau anak yang sudah berusia di atas 3 bulan. Yang ketiga, apabila suhu tetap berada di atas 39 derajat Celcius selama lebih dari 24 jam pada anak yang berusia di bawah 2 tahun atau lebih dari 72 jam pada anak yang berusia di atas 2 tahun. Kemudian, yang keempat, apabila demam disertai dengan kejang atau anak tampak sangat lemah sekali dan sulit untuk diberikan cairan atau disertai dengan gejala-gejala yang mengkhawatirkan yang lainnya. Nah, pemberian obat-obat penurun demam boleh saja diberikan apabila kita ingin memberikan rasa nyaman bagi anak namun pemberiannya tentu harus sesuai dengan saran dan juga dosis dari dokter. Kebanyakan kasus demam pada anak tidak berbahaya. Dalam 3 hari, suhu tubuh anak bisa kembali turun dan normal hanya dengan perawatan yang tepat di rumah. Merawat anak yang demam di rumah tidak terlalu sulit. Namun, Sobat TVC harus memperhatikan beberapa kondisi yang patut diwaspadai. Terlebih jika demam atau suhu tubuh anak tidak turun setelah lebih dari 3 hari. Jika terjadi demikian, segera konsultasi ke dokter. Stay safe and healthy! Sampai jumpa di Health Today berikutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih semua.